Intro Halo-halo, Assalamualaikum Wr. Wb Waduh, kita mesti mengawali hari ini dengan keberkahan, Bung Roki Karena terlalu banyak masalah di negeri kita ini Dan kalau nggak kita kuat-kuat, nggak banyak-banyak berdoa Ini berat ini situasinya, Bung Roki Ya, doa itu kita panjatkan setelah kita berniat untuk menyelesaikan masalahnya Kan Tuhan bilang, kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah, jangan berdoa Kira-kira begitu Ini selesaikan masalahmu, maka doamu akan kami kabulkan Kira-kira itu ya Kita istiar dulu ya Jangan doa Nggak ngapain-ngapain, tapi berdoa Itu salah, itu fatalis namanya itu ya Ya betul, fatalis Dalam pepatah bahasa latin, namanya ora et labora Bekerja dan berdoa Jadi bekerja dulu gitu Agama juga mengajarkan begitu ya Jadi, apa? Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa Tuhan tidak mengubah sendiri Nah, itu udah urus makan Nah, ini yang terjadi Justru Pak Jokowi yang mau mengubah pintu di Kanjuruhan Karena kemarin Pak Jokowi rupanya melakukan inspeksi Dan akhirnya beliau melihat satu pintu yang disitu yang disebut sebagai kuburan masalah Ada satu pintu yang terkunci Ini yang orang heran kenapa bisa pintu terkunci Biasanya kan pertandingan selesai itu pintu-pintu itu langsung dibuka Bagus, kalau pintunya terkunci Asal yang disemprotkan itu adalah parfum Orang nggak akan berebut keluar Tapi kalau yang disemprotkan gas air mata kan Jadi kelihatannya Pak Jokowi Dia Apa namanya Ada pepatah bilang begini You cannot see the wood for the trees Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon Mika juga Pak Jokowi Dia nggak bisa lihat problem besarnya Karena terpaku pada hal-hal reme-teme itu Kunci digembok segala macam Kan semuanya bermula karena kepanikan Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata Kalau parfum yang disemprotkan Memang orang gembira-gembira aja Jadi hal semacam ini Menunjukkan juga pemahaman beliau tentang Akar persoalan itu kurang sekali Orang tentu akan kecewa Ini bagaimana kok Urusannya urusan pintu itu Itu kan urusan gampang aja Kan di semua tempat juga bisa dibikin perbandingan Tetapi kasus ini yang kemarin Aremania dan rakyat Indonesia marah sampai ke seluruh dunia Bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam itu Itu menunjukkan ini kasusnya bukan sekedar pintu Pak Jokowi Jadi minta maaf dulu lah Baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaik Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan Langsung ya nanti kita usut segala macam Bukan sekedar Pak Jokowi juga Ketua PSSI segala macam itu Jadi gak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu Itu masalahnya sih gak Karena itu kemudian Arema atau masyarakat umum Bahkan persebaya bahkan segala macam Kan kita lihat sekarang adalah Seluruh supporter yang dulu Berkelahi atau musuh-musuh Sekarang berkompak untuk mengatakan Itu karena aparat Jadi supporter dimana-mana juga sekarang Yang merasa wah kami juga bisa Bisa kena hal yang sama tuh Jadi bagian ini yang mesti didalami oleh Presiden Jokowi Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektif lah Seluruh masyarakat menunggu itu Apa perspektif Presiden? Ternyata perspektifnya sesempit pintu yang dia masalahkan Iya, iya, iya Dan kemudian beliau meminta diaudit seluruh stadion Padahal persoalannya bukan di stadionnya Jelas Adekom Nassam sudah memberikan semacam gambaran awal Dari pertemuan awal mereka Persoalannya bukan supporter yang menjabat kerusuhan Bukan supporter yang turun ke lapangan yang menjabat kerusuhan Dan kemudian secara khusus New York Times Itu yang menyoroti Itu kalau New York Times serius menyorotinya Karena ternyata memang polisi kita tidak terlatih Dan kemudian juga tidak pernah dimintai tanggung jawab Jadi selalu berulang setiap kali ada kesalahan Ya tidak ada tanggung jawab Itu yang sebenarnya inti persoalannya Betul, jadi tanggung jawab itu yang kita tagi Itu pada siapa? Ya pada aparat tentu saja Aparat tertinggi dikendalikan oleh siapa? Ya oleh Presiden lah Tapi mungkin terlalu tinggi kalau ke Presiden Kapol dah ada Jadi bukan sekedar siapa yang di lapangan Atau panitia yang ada di lapangan Kan aparat yang tidak terlatih Aparat yang tidak mengerti cara penanganan kerusuhan Di dalam ruangan tertutup Itu yang harusnya diaudit, diedit Atau minimal ditata ulang Pak Presiden mesti ngomong tentang aparat Bukan tentang infrastruktur yang Sempit disitu kan Kan begitu cara kita melihat soal itu Dari awal kita sudah bisa lihat Gerakan gas itu kemana itu Jadi harusnya Misalnya kalau mau Sekedar asal-asalan Maksudnya gas itu ditembakkan ke pintu yang terkunci Bahwa itu pintunya jebol Baru bikin Begitu jadinya kan Tapi tetap orang menghitung Itu Lapangan sepak bola Ya Pasti potensial ada kerusuhan Karena itu latih cara mengatasi kerusuhan Bukan dengan membabi buta Menembakkan kiri kanan Jadi bagian-bagian teknis itu kan mudah dibaca Tetapi Presiden juga harus mengerti bahwa Penyelesaiannya bukan penyelesaian teknis Ini satu sistem pengamanan yang buruk dimana-mana tuh Pada pengamanan mahasiswa juga buruk Segala macam demonstrasi Ini sistem pengamanan Pelatihan aparat kita Itu yang mesti diperbaiki Pak Presiden Bukan mata Anda itu tertuju pada pintu yang sempit Itu juga jadi sempit perspektif Anda Karena kalau Kemudian dipersoalkan stadion kan juruan Ini bisa jadi persoalan dengan Bumegawati Karena ini stadion yang merismikan Bumegawati loh Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu tuh Oh Ya akhirnya orang Kait-kaitkan hal semacam itu Tentu Ibu Megawati nggak pernah berpikir Bahwa Aparat penjaga ketertiban pertandingan itu Tidak terlatih Tentu Megawati merasa udah terlatih Sehingga ya Bagian-bagian itu sebetulnya Akhirnya orang kaitkan lagi kan Lalu Ibu Megawati nanti akan berkomentar Ya kan saya buat itu Dengan asumsi bahwa Pak Jokowi Akan melatih Ke polisian Jadi jangan salahkan saya Kira-kira begitu Nah sebenarnya Di seluruh dunia juga Yang dari jauh pun Bung Roki sudah bisa langsung Mengambil kesimpulan Ketika tahu bahwa korban itu Akibat ada Orang berlarian Karena semprotan gas air mata Dan karena Kenapa mereka bisa menyimpulkan itu Karena FIFA sudah jelas melarang Statutnya FIFA melarang Ada penggunaan gas air mata Sementara Jadi Kapolda misalnya Menyatakan bahwa itu Sesuai dengan SOP Dari situ saja Makanya seorang kolumnis Di New York Times Atau juga Fans di Bayer Munson Atau bahkan Pemain-pemain di seluruh dunia Bisa langsung menyimpulkan Ada persoalan yang serius Pada petugas keamanan kita Bukan pada persoalan Supportan Atau pada Stadionnya Nah informasi-informasi Begini Yang Aparatnya Pak Jokowi Atau staff Khusus segala macam Gak brief Kan Pak Jokowi Perlu di briefing Internasional Begini Terjemahkan New York Times Terjemahkan Koran-koran di Eropa Supaya Pak Jokowi Ngerti Oh iya ya Bahwa semua sepakat Bahwa ini melanggar Aturan FIFA Bahwa seluruh dunia Langsung bisa melihat Apa penyebab Dari Kejadian Brutal itu Jadi Dunia gak melihat pintunya Jadi Pak Jokowi Mesti diajarin Supaya bisa Berpikir Lebih lebar Supaya dia dapat Perspektif Dengan perbandingan-perbandingan Ini bukan cuma Salah Pak Jokowi Itu memang Kapasitas beliau Begitu Tapi staff di sekitar Dia gak Tidak kasih informasi Yang benar Sehingga Pak Jokowi Akhirnya Merasa Ya ini cuma soal Karena pintu kecil itu Jadi Jadi hal-hal begini Yang dari dulu Kita ajarkan pada istana Supaya berpikirnya Itu lebar Dan dalam Itu masalahnya Kita jadi Penasihat informal juga Apa boleh buat Bung Roky Karena Kemarin juga kita baca Bagaimana Staff khusus Presiden Jokowi Yang tetap bersikukuh Atas somasi Dari Arimania Terhadap Presiden Jokowi Dan juga para otoritas Yang lain Tetapi menurut mereka Apa urusannya Pak Jokowi Harus minta maaf Ini yang Yang saya kira Mesti kita jelasin Ini staff khusus juga Ini dungu juga Kan itu somasi Untuk meminta perhatian Pak Jokowi Terhadap keadaan Psikosoial Dari masyarakat Yang Yang getir Yang Marah Sekelah macam Kan somasi itu Artinya teguran etis Memang Dia disebut somasi Karena cuma itu jalannya Tapi kan Di dalam Hukum yang beradab Kalau di somasi Kan orang mesti Oh iya Gue salah Jangan-jangan ya Itu namanya somasi Somasi itu Bukan tuntutan hukum Itu adalah Awal dari Menyadarkan orang yang Bersalah Itu somasi Ini staff khusus presiden Siapa Mereka Mereka itu Gak paham tentang Dasar pertama Dari somasi Itu adalah Ethical imperative Itu Dia gak Gak ngerti Itu belajar dari mana Ini Dungu-dungu ini Iya Nah Ini betul-betul Membuat publik Menjadi sangat kecewa Dan ternyata Sikap-sikap semacam itu Sikap Dalam tanda petik Ini kan lari Dari tanggung jawab Itu Bukan tanda petik Sikap lari dari tanggung jawab itu Diikuti juga oleh Di bawahnya Misalnya PSSI Ketua PSSI Merhatikan bahwa tanggung jawabnya Bukan pada PSSI Tanggung jawabnya itu pada PANPEL Aduh Akibatnya Saya jadi Speedless Yang mau ngomong Ya kalau begitu Tanggung jawabnya Pada si pemegang kunci pintu Jadi begitu kan Juru kuncinya yang tanggung jawab Ini gila nih Reasoning dari Istana Dari staff-staff Ini kan Itu kayak orang gak terdidik Dalam berpikir Asal Jeplak aja Kami gak akan minta maaf Karena Gak perlu lagi Karena Presiden udah Pastikan diusut Memang itu Presiden Ngomong apa gak Ngomong diusut Itu pasti harus diusut Jadi yang lebih penting Adalah dimensi etik Dari peristiwa itu Yang membuat orang Jengkel Marah Sedih Geram Segala macam Kan itu disomasi Jadi hati nurani publik Minta Presiden Minta maaf lah Nanti istana bilang Kenapa kita mesti minta maaf Kan yang salah Juru kunci Yang pegang kunci Kan itu Saya bayangkan Cara berpikir Staff-staff Istana ini Yang betul-betul Ya sering saya sebut Dungu itulah Bukan orangnya Dungu Cara berpikirnya Dungu kan Keadaan dunia marah Lalu dianggap bahwa Ya gak perlu Minta maaf Lo seluruh dunia itu Marah Viva marah Karena kalian itu Gak ngerti Management Kekerasan Jadi itu intinya Ini bahayanya Kalau Presiden Dikelidingi Orang-orang Yang hanya punya Keahlian teknis Teknis hukum Apalagi itu Gak ngerti bahwa Di belakang Teknik Dari hukum itu Ada desain Etis disitu Ada moral clarity So masih itu Untuk minta moral Clarity Begitu Cara berpikirnya Tuan-tuan dan Puan-puan yang ada Di istana Saya kira Wajar Kelanda juga Kelihatan pagi ini Kelihatan Terada emosional Karena ini Ini serius betul Tapi ditanggapi Soalnya ini pesiwa biasa Yang gak perlu Minta maaf Dari serius segala macam Lalu dipakai Istilah tragedi Dimana ada tragedi Di dalam Peradaban Kalau kita baca Apa ya Asal-usul Kata tragedi Jadi artinya Sesuatu yang Tidak mungkin Dihindarkan Karena dia bukan Faktor manusia Manusia itu Manusia dicemplungkan Pada nasibnya Oleh kekuatan-kekuatan Di luar Kapasitas dia Artinya Alam membuat Tragedi Kalau ini bukan Alam yang buat Ini yang buat Adalah petugas keamanan Dan itu yang gak dipahami Oleh Istana Oh ini tragedi Kemanusiaan Gak ada Tragedi Kemanusiaan itu Tidak bisa Diprediksi Nah peristiwa Di Malang itu Bisa diprediksi Sesuatu yang bisa diprediksi Pasti bisa dikontrol Nah gagal kontrol itu Artinya gagal prediksi Itu bukan Karena kehendak alam Itu terjadi Tragedi Karena kehendak alam Di luar Kapasitas manusia Ini ada di dalam Manajemen yang dikelola Oleh 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 sistem Yang gagal Untuk memberi rasa aman Itu yang mesti Dipahami oleh Dungu-dungu Yang berkeliling Di sitar Pak Jokowi Sehingga Pak Jokowi Gak ngerti Sebetulnya Beda antara tragedi Dan kriminal Ya ya Oke Bung Roky kita teruskan ya Ini karena Oke Saya keterusan emosinya nih Oke Oke Kita teruskan evaluasinya ya Karena kalau Kita tadi lihat New York Times Jelas Itu dia menurutin Langsung petugas keaman Dalam hal ini kepolisian Ada memang Tentara Tapi disitu diperbantukan Gitu ya Dan ini Sebenarnya Kalau kita lihat Memang terjadi Soal serius Keliatannya di internal Polisian Kemarin ini kita geger Ada Dua prajurit Polisi ya Dua prajurit polisi Ini Dua pintara ya Dua pintara polisi Di Pulau Dapak Kua Barat Rupanya diminta Mengantarkan Kue ilang tahun Untuk TNI Yang kemarin Merayakan Ilang tahun ke-77 Tapi malah Melakukan pelecehan Sementara dia Apa Ulang tahunnya Dijilat Dia menyatakan Supaya tidak panjang umur Dan sebagainya Dan ini membuat Pemimpinan Polri Kalang kabut Dan harus minta maaf Pemimpinan TNI Ini keadaan Yang Dalam keadaan Semacam ini Kita selalu Minta pertanggung jawaban Saya rumuskan Kembali Bahwa Tragedi Tidak perlu ada Pertanggung jawaban Karena itu Desain Semesta Tetapi ini Ini butuh Pertanggung jawaban Nah karena itu Kemudian orang merasa Kalau tidak ada Pertanggung jawaban Jadi semua orang Bisa suka-sukanya Melecehkan Menghina Jadi satu paket Bahwa Institusi Polri itu Memang disorot oleh publik Dan tidak ada Pembenahan Sudah dari kasus Pak Sambo itu Tidak ada pembenahan Lalu terjadi Ekses-ekses Semacam itu Bayangkan misalnya Kalau kemarahan itu Tumpah bersama dengan Kemarahan buru Kemarahan supporter Dan kemarahan TNI Kan berantakan Nah itu pentingnya Pak Jokowi Di dalam keadaan Yang krisis semacam ini Datang ke publik Kasih public address Itu biasa Di dalam Hal yang Betul-betul dramatis Ada bencana Ada segala macam Pak Jokowi datang Kasih pidato pendek Yang menenangkan Itu intinya Jadi jangan defensif Atau apologetik Jadi lakukan sesuatu Secara Dorongan keras Dari batin Bahwa Bangsa ini sedang retak Suatu peristiwa Yang barusan terjadi Di Malang itu Ternyata tidak dipahami Oleh anggota polisi Yang ada di Papua Misalnya Kan itu Jadi memang ini Yang anggota di Papua Mungkin Sangat junior Dia belum bisa Paham bahwa Kita ada dalam Kecemasan Polisi itu Ada dalam sorotan Tajem Bahkan dari internasional Menganggap Polisi itu memang Tidak terlatih Dan orang akan Anggap polisi Indonesia Juga berbahaya Kalau begitu Menengani potensi Riot Segala macam Kalau terjadi G20 misalnya Kan itu Itu semua Jadi cara memandang kita Itu Lihat hutannya Bukan sekedar Lihat pohon-pohonnya Itu Dan kemarin Anda tadi menyinggung Sambung Kemarin sudah diserahkan Kasus Dirimpahkan Orangnya Biasanya diserahkan juga Itu bukan hanya Sambung Bukan pembunuhan Tapi obstruction of justice Ada 7 perwilat Ada perwilat tinggi Dan perwilat menengah Yang diserahkan kepada Kejaksaan Tetapi Ini yang disoroti oleh Media Itu justru Ini kenapa kesannya Seperti seolah-olah Itu bukan penyerahan Seorang penjahat Tapi ini Seperti silaturahni Kenapa? Karena mereka melihat Sambung itu masih Diperlakukan secara istimewa Masih ketika Ini dipajungi oleh Provost dan sebagainya Dan ini warnawan Dengan kritis Menurut ini Seperti silaturahmi Mereka menyebutnya begitu Itu Akhirnya Kita lihat Betapa Sinisme itu Terhadap penyelesaian Kasus hukum itu Jadi unsur penting Di dalam Membaca keadaan politik Jadi orang bahkan Menganggap Bahkan sudah diserahkan Kejaksaan Masih dianggap Bahwa ya itu Pasti 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 itu adalah Ya Semacam Prosedur biasa Yang kemudian Nanti juga Bisa dijelaskan Sebagai Ya hukum Sudah berjalan Kira-kira begitu kan Tetapi Di belakang hukum Sudah berjalan Orang melihat Hal-hal yang Secara hermenautik Tadi itu terbaca Bahwa Oh ini Sebetulnya bukan Hukum sedang berjalan Ini lagi Tuker tambah kekuasaan Tuker tambah kepentingan Kan itu intinya kan Apalagi orang akan Lihat Oh ini Perlakuan yang berbeda Bahwa Seseorang Bisa dapat Fasilitas Bahkan Payung itu pun Itu pertanda bahwa Seseorang masih berkuasa Sehingga dia bisa Kasih sinyal Lindungi saya Dengan payung Bahwa saya masih berhak Dapat proteksi Segala macam Atau keistimewaan Itu Masalah kita Jadi harus Harus betul-betul bersih Supaya kita lega Untuk menghadapi Pemilu Menghadapi G20 Segala macam Jadi keadaan ini Kembali lagi Pak Jokowi Harus tampil ke publik Beritahu Keadaan semacam ini Proposal kami Begini Hati nurani kami Begitu Bikin aja Tekst pendek Kalau gak bisa bikin Dan bodoh-bodoh Di istana Saya buatin Lewat FNN Kita kirim Begini Pak Jokowi Cara mengatasi Batin rakyat Yang lagi teriris-iris Nah ini Memang wajar Kalau wartawan-wartawan Kemudian Ada semacam Sinismenya Mereka gitu ya Karena kan Kemarin itu Ternyata hanya Pernyerahan Formalitas saja Oke ditunjukkan Mereka-mereka Kepada publik Tapi tetap saja Ada pesan perlapan istimewa Dan kemarin Mereka ternyata Kemudian ternyata Kebalik lagi Yang satu Ditahanan Mabes Polri Yang satu Ditahanan Brimob Harusnya kan Soal-soal begini Harusnya Sensitif ya Mestinya kejaksaan Dan polisnya Juga paham Bahwa ada Kecurigaan Dari publik Terhadap itu Mestinya ya Diputus Kalau Orang bisa bertanya Benar gak Dia ditahan Di Mabes Polri Benar Sebenarnya Dia ditahan Di mana Di Bremob Dan kemudian Orang juga Pertanya Kemarin Misalnya Ibu Putri Pakai masker Orang Masih tanya Harusnya copot dong Maskernya Ibu Putri Betul gak Itu Ibu Putri Jadi muncul Semacam ini Yang ke publik Jadi itu Pertanda bahwa Memang Kepercayaan pada Pemerintah Sudah hilang sama sekali Kita tetap ingin Ada TNI yang kuat Kita tetap ingin Ada polisi yang bermoral Kan itu intinya Dan Kalau itu dipahami Oleh kekuasaan Mereka akan Pasti Bikin semacam Ya Apa namanya Mock up gitu Konstruksi Dalam pikiran Kalau gak pakai masker Gimana ya Kalau ternyata Masih pakai payung Gimana sorotan publik ya Jadi seolah-olah Dianggap ini Ya nanti juga Hilang Begitu aja kan Tapi tetap Kita mau beritahu Bahwa Ini negara Yang berantakan Dalam segala hal Dan kecurigaan Publik terhadap Penegakan hukum Sudah hilang sama sekali Kita tetap Ingin dorong Supaya Pak Listio Cari jalan lain Untuk menenangkan Karena Pak Listio Kita tahu Beban beliau Itu berat betul Harus menghadapi Tekanan publik Harus menghadapi Cara dia sendiri Untuk menerangkan Pada Pak Presiden Segala macam Nah demikian juga TNI Pak Andika berupaya Untuk membantu TNI Tetapi Terlihat bahwa Friksi Institusi Masih berlangsung Dan itu kan Samar-samar orang melihat Kalau begitu ada ketegangan Antara TNI Ini kan bahaya Selalu mesti ada Wake up call Ada beeper Ada yang beep Bunyi di dalam Istana Itu yang gak ada Pak Jokowi Tersiksa juga Karena dia gak well informed Dia gak tahu Peta yang terjadi Dia gak paham bahwa Social unrest Kondisi psikosocial rakyat Itu lagi Lagi marah Dan mungkin juga nanti Akan meninggi Karena nanti akan ada demo Buru yang masih menuntut Soal omnibus law November nanti juga Negara-negara OPEC Akan menurunkan produksi Lalu harga minyak Makin tinggi Dan itu selesai Jadi persiapan untuk Arak krisis itu gak ada Di istana Itu ajaibnya Nah oke Tetapi di tengah situasi itu Saya kira ini ada kabar baik Tapi sekaligus juga kabar buruk Kita tentu masih inget ya Kemarin diagram-diagram Jaringan Kekaisaran Sambu 303 itu ya Ini baru muncul belakangnya nih Pak Ito Sumardini Di bawah Ancari di Kompas Dia menyebutkan bahwa Dia yakin bahwa Diagram itu dibuat Interan oleh kepolisian Kata dia Karena dia sebagai orang dalam Saya juga pernah bikin Semacam itu Jadi dia bilang Ini ada orang yang dalam Tidak puas Dan menyatakan Dan membuat itu Kabar baiknya menurut saya Berarti masih adalah Polisi-polisi yang baik Yang masih pengen Membongkar kasus itu Tapi kabar buruknya Dibuat terang oleh Keterangan Pak Ito Kemarin dia Beri keterangan itu misalnya Jadi orang melihat Ini panjang Cerita ini Lalu orang Mulai menilai Sepanjang apa Daya tahan Pak Sigit Untuk menyelesaikan soal ini Jadi kalau udah gak tahan Sebaiknya Pak Sigit menetapkan jabatan Demikian juga Pejabat-pejabat yang lain Itu lebih memudahkan Orang melihat Oke Pak Sigit Memang udah berusaha maksimal Tapi daya dorong Politik Tidak cukup kuat Untuk membackup Pak Sigit Misalnya Sebagai Kapolri Kan selesai masalahnya Sehingga Mulai ada persiapan Untuk cari pengganti Pak Kapolri Tetapi persiapan itu pun Gak boleh politis Karena nanti orang anggap Bahwa kalau begitu Ada geng yang memang Ini jungkilkan Kapolri itu Jadi Semua hal itu Jadi samar-samar Dalam kesamar-samaran itu Bermainlah intelijen Bermainlah kepentingan asing Bermainlah macam-macam Faktor disitu Jadi Ini kayak kita Punya pengetahuan Untuk Melihat peta Secara lebih lengkap Tetapi Kemampuan kita Untuk menerangkan Itu gak ada Itu soalnya Kalau kita kan Jurnalis Kita punya kemampuan Untuk menganalisis Kita hanya bisa analisis Dan memberi sinyal Bahwa Arah dari penyelesaian ini Nanti akan berantakan Nah itu yang Mesti jadi sinyal Supaya presiden Ulangi lagi Ketegasan itu Kan presiden Berkali-kali Cuman bilang Ya selesaikan Selesaikan Ya itu poinnya Tetap ada Relasi presiden Dengan Kapolri sekarang Dan di dalam relasi itu Ada faktor-faktor lain Ada bintang-bintang lain Yang berupaya Untuk masuk dalam permainan Yes Jadi Sejak awal Kan seperti kita Katakan bahwa Kasus sampu ini Simptom Tapi ternyata Kemudian muncul Lagi kanjuruan Jadi simptom-sintom Ini kemudian Membawa kita Kepada Satu Diagnose yang Jelas Penyakit Yang jelas Seperti kemudian Seperti dituliskan oleh New York Times Betul Jadi kalau kita yang ngomong Mungkin dianggap Ya itu terlalu Ikut campur Kalau New York Times Atau media-media luar Dia endapkan masalahnya Terus dia lihat dari atas Bird's eye view Dan petanya Dia bisa baca lebih bagus Nah itu mustinya Yang diterangkan Pada Pak Jokowi Pada pembantunya Begini loh Cara publik Internasional Melihat Pelemah Pelemahan Bahkan decaying Pembusukan dari Institusi-institusi Demokrasi di Indonesia Banyak hal Banyak hal sebetulnya Bisa kita bahas Tapi sekali lagi Mata istana itu Nggak mampu Untuk melihat hutan Dia hanya Melihat pohon-pohon Yang tadi saya bilang You cannot see the wood For the trees Yes Oke Terima kasih Dan kita bisa melihatnya Dengan jelas Dengan Ini Mata utama kita 0% Thank you I'm gonna be Oke Oke Sampai jumpa